Kita ingin informasi lainnya bisa seorang istri di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menderita luka serius akibat dibakar suaminya saat sedang tertidur pulas. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri ke Aceh. Setelah hampir dua pekan bersembunyi di wilayah Aceh, Tamiang, BS akhirnya berhasil ditangkap petugas kepolisian, Poras Langkat. Pemuda 25 tahun tersebut merupakan pelaku pembakaran ANH, remaja 16 tahun yang tak lain merupakan istri BS. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada 5 Oktober lalu tersebut dipicu BS dan istrinya kerap cekcok mulut hingga membuat korban tinggal di rumah temannya di Kecamatan Selepan, Kabupaten Langkat. Pelaku lalu mengampiri korban meminta rujuk atas penikahan siri mereka yang sudah dianugerahi seorang anak berusia 6 bulan. Namun korban tidak merespon permintaan BS hingga membuat pelaku gelap mata. BS sempat pergi tetapi kembali lagi membakar istrinya yang sedang tidur. Lalu si istri menjawab, ya memang sudah ada pengganti kau di sini, ada yang bisa kasih atur. Nah inilah sepontan rasa si istri ini mengakibatkan suaminya tersangka ini marah ustaz dan pelaku menyerahkan bensin ke tubuh istrinya. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pelindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara korban masih menjalani perawatan di ruang ICCU, RSU, pusat Haji Adam Malik Medan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputernasution, AINews melaporkan.